Salikin tafakur tentang laut, ingat kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang mahjubin berpikir laut, banyaknya iwak dalamnya, kayak apa cara menangkapnya Nah ini orang yang berpikir mahjubin inilah yang kebanyakan manusia itu Nah berpikir, berpikir bujur tentang makhluk tapi kayak apa cara untuk menaklukannya Supaya bisa diambil manfaat dengannya Ini fikir tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada nilai Bahkan fikir seperti itu hanya menyiap-menyiapkan umur Bila faedatin ukrawiah tanpa ada faedah di akhirat nantinya Jangan lupa tombol subscribe, like, and share 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 Berkata sebagian penasara hikam Bahwa Imam Ahmad Ibnu Attaillah hanya menyatakan tentang tafakkur dua macam Beliau kadang membuat macam yang ketiga Ada jenis tafakkur yang ketiga ini Tafakurnya orang-orang yang terdinding Tafakur orang-orang yang mahjubin Mereka orang-orang terdinding itu Tafakur juga Berpikir juga Tetapi dengan cara Bahwa mereka sampai pada keinginan-keinginan mereka Dan mereka berpikir tentang alam semesta ini Tetapi bukan menjadikan dalil atas adanya Tuhan Hanya saja mereka itu berpikir alam semesta ini Dari sekira-kira mengenali Bahwa mungkin ditundukkan kepadanya Untuk kegemaran-kegemaran mereka Nah barangkali inilah macam ketiga Yang kebanyakan manusia atasnya Nah jadi tafakkur yang ketiga ini Tafakkur yang kebanyakan manusia Tafakurnya orang-orang mahjubin Orang-orang yang terdinding Mereka berpikir Tetapi Pikiran mereka itu bukan untuk Menjadikan ini makhluk Sebagai dalil adanya hal Bukan Nah mereka berpikir tentang makhluk ini Kayak apa cara Supaya bisa Mereka ambil mampaat Dari makhluk itu Nah itu pikiran orang mahjubin Orang salik melihat ruti Dia berpikir tentang ruti Dalil Adanya pencipta ruti Nah itu orang salik Orang mahjubin Nah sebaliknya orang salik Kalau orang-orang mahjubin ini Berpikir melihat ruti Kayak apa cara Supaya kau memakan ruti itu Orang salikin Melihat gunung Berpikir Oh ini gunung Begitu kukuhnya Begitu indahnya Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Itu orang salikin Kalau orang-orang mahjubin Yang terdinding ini Dia melihat gunung Begitu indah Yang dipikirakan kayak apa Kayak apa cara gunung itu Supaya jadi duit Itu yang dipikirakannya Supaya bisa diambil mampaan Melihat ada laut Terhampar luas Nah orang-orang salikin Tafakur tentang laut Ingat kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang mahjubin Berpikir laut Oh banyaknya iwak dalamnya Kayak apa cara menangkapnya Nah ini orang yang berpikir Mahjubin inilah Yang kebanyakan manusia Berpikir Berpikir bujur Tentang makhluk Tapi Kayak apa cara Untuk menaklukkannya Supaya bisa diambil Mampaat Dengannya Ini fikir tidak ada nilai Apa-apa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak adalah Bahkan fikir seperti itu Hanya menyiap-menyiapkan umur Bila faedatin ukrawiah Tanpa ada faedah Di akhirat nantinya Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Habibi salam Habibi salam